Setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis, Alhamdulillah, pacar saya. Saya ingin bertobat, ingin menikah, karena Allah saya takut dosa, saya makin banyak. Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kali. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya, padahal saya sudah ridho Ustadz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya. Dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaam, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain dan tidak akan rugi menyesal orang yang istiqara. Bisa sebab itu maka ada dua. Kepada Allah Ta'ala istiqara. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Kumpulkan dulu. Fa'idha azam ta'ala, kalau sudah azam tekat, fa'atawakkal. Alallah bertawakkal kepada Allah. Wallahualamu Sallam.